Intro Hey gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari PCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan kali ini berfokus curious. Apa kata mereka? Geng, pasti diantara geng mengenal nama ini. Yakni Einstein. Apa kata Einstein tentang curious nih gengs? Einstein mengatakan, I have no special talent. Saya tidak memiliki bakat istimewa. I am passionately curious. Saya ini cuma punya keingintauan yang menggebu-gebu. Saya punya cuma sekedar punya kekepuan yang menggebu-gebu atas alam ini. Nah ini adalah Albert Einstein. Moral message-nya geng. Seseorang itu bisa melahirkan suatu ide, teori, untuk memahami apa yang ada di seputar kita. Karya yang luar biasa bila yang bersangkutan memiliki rasa keingintauan yang besar. Rasa keingintauan yang besar mendorong dirinya untuk selalu bertanya, selalu bertanya, dan selalu bertanya. Gengs, seseorang yang lain Walt Disney, siapa diantara kita yang tidak mengenal Walt Disney? Bahkan diantara kita mungkin sebagian besar sudah pernah mendatangi karya-karya Walt Disney yang berdebaran di berbagai negara. Apa kata Walt Disney tentang curious, Geng? Coba perhatikan apa yang dikatakan Walt Disney, Geng. We keep moving forward, opening new doors, and doing new things. Because we are curious, and curiosity keep leading us to a new path. Terjemahan bebasnya, Geng. Kami terus bergerak membuka peluang-peluang baru, ataupun mencari hal-hal baru. Karena sifat keingintauan kami yang besar. Dan keingintauan yang besarlah yang menuntun kami untuk menemukan berbagai jalan dan hal-hal yang baru. Orang yang karyanya besar, Geng, itu karena keingintauannya yang besar. Baik itu Einstein ataupun Disney. Moral message-nya bagi kita adalah, kita ini sudah dibekali bekal yang luar biasa. Ayo tumbuhkan rasa keingintauan kita. Dengan rasa keingintauan yang besar, kekepuan yang besar, kita akan bisa melihat peluang-peluang baru. Bisa mencari hal-hal baru. Bisa menuntun kita untuk mencari jalan-jalan baru. Pendekatan-pendekatan baru. Jadi jangan padamkan keingintauan. Atau jangan salah mengarahkan keingintauan. Hampir semua kita punya rasa ingin tahu yang besar. Cuma seringkali kita salah arah. Menghabiskan energi untuk mengkepo hal-hal yang di luar. Yang semestinya. Apalagi di zaman teknologi ini. Kekipuan kita itu mendapatkan wadahnya. Intip insta sana, insta sini, dan lain sebagainya. Instip Facebook sana, Facebook sini, dan lain sebagainya. Intip ini, berita ini, dan berita itu, dan lain sebagainya. Yang fungsinya dipakai untuk merumpi. Yang sekali lagi, Seringkali itu tidak ada pengaruhnya sama sekali buat kehidupan kita. Ada sih kalau dikait-kaitkan ada. Tapi terlalu dipaksakan mengkait-kaitkannya. Kenapa kita nggak fokus saja keipu terhadap diri kita sendiri? Saya menginginkan sasaran yang menantang untuk seperti ini. Nah untuk mencapai sasaran yang menantang ini, apa hal-hal yang harus saya perbaiki dari diri saya? Knowledge mana yang harus saya lengkapi? Keterampilan baru seperti apa yang harus saya lengkapi? Adakah benchmark di tempat yang lain? Nah ini yang benar, kekepuan yang benar. Ya bolehlah kita mengkipu hal-hal di luar kita. Namun sebaiknya prosentasenya tidak terlalu banyak. Nah seringkali kita prosentase kekepuan kita itu mayoritas diarahkan ke hal-hal yang di luar lingkaran pengaruh kita. Sehingga energi kita banyak tersedot untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan diri kita. Lah bagaimana kita mau mencapai sasaran yang menantang untuk diri kita di saat kekepuan kita salah alamat. Nah gengs, mari kita meniru seperti Einstein, Disney. Ini kekepoannya betul-betul fokus terhadap apa yang menjadi perhatiannya. Bukan terhadap hal-hal yang di luar perhatiannya. Gengs, ada seseorang eksekutif Michael Dell. Yang pasti mengenal juga ini adalah pemilik perusahaan komputer Dell. Nah suatu saat Dell ditanya, menurutmu orang yang seperti apa sih yang akan sukses? Dell dengan tegas menjawab, I place my bet on curiosity. Saya berani bertaruh bahwa orang sukses itu adalah orang yang punya keingintahuan. Mereka bisa dipastikan akan capai sukses sesuai dengan minatnya masing-masing. Asalkan sekali lagi keingintahuannya besar. Nah ini menunjukkan bahwa keingintahuan itu menjadi fokus. Harus menjadi fokus. Kekipuan kita itu harus menjadi fokus kita. Arahnya sudah benar bangga. Sesuai dengan minat, sesuai dengan sasaran nantang yang saya canangkan gak kekepoan saya. Nah kalau udah sesuai, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Bakal sukses kita. Nah ini eksekutif yang lain, geng. Namanya Alan D. Wilson. Beliau adalah CEO dari McCormick, perusahaan FMCG. Pada saat sama, sama sebagaimana Michael Dell. Alan D. Wilson suatu saat ditanya, menurutmu orang yang sukses itu orang yang seperti apa? Gambaran si Wilson tentang orang sukses adalah The people that are going to be successful are always expanding their perspective and what they know. That is curiosity. Kalau terjemahkan secara bebas, geng. Seseorang itu bakal sukses. Jika yang bersangkutan terus menerus mengembangkan perspektif baru. Dan selalu memperbarui apa yang diketawainya. Dan itulah yang disebut keingintahuan. Jadi sama kayak Dell. Orang sukses adalah orang yang selalu berani mengembangkan perspektif baru. Dan selalu memperbarui apa yang diketahuinya. Berani mempertanyakan keadaan, gengs. Misalkan beberapa tahun lalu terjadi fenomena kuliner, geng. Yang ada di sutarkita. Tentang bolu, geng. Pada saat awal munculnya bolu ini trending banget, viral banget. Yakni bolu kukus, geng. Pencipta bolu kukus itu mempertanyakan, geng. Kenapa bolu itu selalu lewat proses pemanggangan? Apakah memang benar cara menciptakan bolu itu harus melalui proses pemanggangan? Memang enggak ada cara yang berbeda. Nah karena kekepoannya mempertanyakan itu. Kenapa enggak bolu itu dengan melalui kukus? Karena kekepoannya tadi akhirnya terjadilah bolu kukus. Nah ini akibat kekepoan mengembangkan perspektif yang baru. Kenapa wajan harus modelnya cekungan? Kenapa enggak wajan itu modelnya tidak cekungan? Nah ini menimbulkan, kekepoan ini menimbulkan bentuk-bentuk wajan yang berbeda akhirnya. Ada wajan yang bentuknya kota, ada yang bentuknya seperti meja. Nah ini karena kekepoan. Kenapa wajan harus bentuknya cekungan? Kekepoan akan menghasilkan hal-hal baru, pendekatan-pendekatan baru. Dan kekepoan mendorong seseorang untuk lebih kreatif. Gengs, ada sebuah kisah. Ada seseorang yang dulunya kenek. Kenek sebuah mobil bak terbuka, pengangkut sayur-mayur. Dia bawa dari satu daerah Jawa Tengah menuju pasar-pasar Jakarta. Si kenek ini memiliki kekepoan yang tinggi. Dia enggak hanya sebagai kenek sekaligus buruh bongkar muat. Pada saat dia bongkar muat, dia tanya kiri-kanan pedagang yang berdagang sayuran di lapak-lapaknya itu. Sayur yang seperti apa yang paling laris? Sayur seperti apa yang saat ini ada kebutuhan dari pasar namun supply-nya masih tidak bagus? Berapa lama usia sayur ini bisa tahan di lapak? Bagaimana sistem pembayarannya? Kalau enggak laku sayurnya, bapak ibu melakukan apa? Kekepoannya luar biasa tinggi. Jadi semakin dia tinggi kekepoannya, semakin banyak informasi yang dia dapatkan. Pada saat dia ngambil sayur dari petaninya langsung, dia tanya juga bagaimana sistem tanam sayurnya. Bulan apa menghasilkan sayur apa? Bulan apa menghasilkan jenis sayur yang seperti apa? Dan lain sebagainya. Dia tanya juga kepada majikannya bagaimana cara mengelola keuangan? Dan lain sebagainya. Jadi kekepoannya luar biasa tinggi. Akhirnya suatu saat dia kekepoannya semakin tinggi, termasuk di dalamnya para pemilik lapak ditanya. Anda lapaknya di sini ataukah punya lapak di tempat yang lain? Jaringnya gimana? Betul-betul luar biasa tinggi. Hingga suatu saat kekepoannya makin lama makin besar. Bagaimana cara memodalin diri sampai dia sampai tanya seperti itu. Sehingga akhirnya dia disamping membawa sayuran yang harus dia bawa, dia mencoba untuk mencari jenis sayuran yang berbeda. Dia minta izin supaya bisa membawa untuk dijual. Kecil-kecilan katanya gitu. Belajar. Akhirnya dikasih. Hingga suatu saat dia menjadi supir dan suatu saat akhirnya menjadi pemasok. Dan suatu saat dia memiliki lapak sendiri. Akhirnya dia menjadi juragan lapak. Juragan lapak sayur di beberapa pasar. Ini akibat kekepoannya yang tinggi. Coba kalau dia yang bersangkutan tidak memiliki kekepoan yang tinggi. Dia masih akan menjadi kenek dan paling bantar menjadi supir. Nah jadi sukses kita itu tergantung dari kekepoan kita. Benar apa yang dikatakan oleh si Dell. Oleh si Wilson. Dell mengatakan saya berani bertaruh bahwa orang yang sukses itu orang yang memiliki kekepoan yang tinggi. Bukan karena pendidikannya. Bukan. Bukan karena pengetahuannya yang dimiliki saat ini apa. Enggak. Tapi kekepoannya. Jadi moral message-nya adalah apapun profesi kita saat ini. Apapun usia kita saat ini. Apapun background kita saat ini. Untuk menjadi sukses itu mudah asal kekepoan kita ditingkatkan. Jangan membatasin diri. Nah gengs. Moral message dari sejumlah orang-orang yang digagumi oleh banyak orang. Masih banyak lagi contoh di sutar kita. Dan saya yakin di sutar geng. Juga banyak contoh sehingga geng pun bisa cerita. Mari ini memberikan toladan buat kita bahwa kita harus meningkatkan kekepoan kita. Tapi sekali lagi kekepoan yang relevan dengan diri kita. Jangan kita menaruh kekepoan, energi kekepoan kita ke hal-hal yang di luar lingkaran pengaruh kita. Gengs. Mari tetap terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu keseksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sutar kita. Agar dari diri kita selalu terpancar. Energi positif dimanapun kapanpun. Gengs. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu di seri vlog berikutnya.